Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptonto jadi di video kali ini Ngo ingin curhat marketnya sebenarnya nggak terlalu curhat market ke Bitcoin ataupun apa ya jadi sini Ngo ingin ngasih tau aja ke kalian ciri-ciri token ataupun koin yang ibaratnya dicuikan retail terus dipump sama bandar ataupun Wells nah sini Kriptonto sebenarnya udah kasih ke kalian dari Instagram kalau nggak Twitter nah cuman di untuk anak-anak YouTube ataupun apa orang-orang yang di YouTube belum Ngo kasih tahu jadi ini akan Ngo bikin lewat video sebenarnya sebenarnya dari apa anak-anak Twitter kalau anak-anak Instagram itu udah Ngo kasih tahu nah di Instagram dari apa instastory kalau di YouTube ya dari sini nah sebelum dimulai Ngo pengen promosi aja ini sebenarnya promosi dari Kriptonto sendiri oke guys nah sini kalian kalau misalkan ingin tapi belajar-belajar konten teori nah udah gitu ibaratnya pengen ilmunya lagi lebih dalam untuk mendalami cryptocurrency nah Kak sini Kriptonto bikin yang namanya konten khusus teori biar kalian bisa akses biar kalian bisa menambah juga ilmunya cuman kemungkinan dari sini Ngo ngasihnya itu cuman pakai aksesnya cuman Rp10.000 jadi bukan sebenarnya enggak bukannya enggak mau gratisin ya dikarenakan bikinnya itu pakai apa ya pakai pemikiran terus pakai waktu terus ibaratnya harus diedit kata-katanya makanya itu kemungkinan Ngo kasih Rp10.000 untuk kalian akses juga itu kayaknya lebih maksudnya ibaratnya enggak terlalu mahal juga ya jadi kalian bisa akses ini konten Rp10.000 dalam 30 hari kalian bisa baca-baca ini nah itu kontennya ada di mana di traktir kalian bisa aja tulis traktir.id Kriptonto dan kalian bisa bayar ini cuman hanya Rp10.000 aja untuk 30 hari oke langsung aja kita mulai nah jadi waktu itu di Twitter Ngo bikin postingan seperti ini nah kalian bisa cek nah ini ini postingan diambil dari Instagram guys Instagram Kriptonto nah ini momen nih ya momen buat kalian koin anjok banget nah sebelum di boom boomnya juga belum terlalu jauh dengan kan kalian baca-baca Alhamdulillah cuari guys beresin nah kalian bisa baca-baca ya kan nah ini entry nah kalau nggak kalian nggak sabar nih Ngo kasih lagi entry-an ya kan nah ini apa time frame dailynya si daily clay ini kan time frame bulanan ya kan ini time frame-nya si daily clay begini nah ini ciri-ciri token ataupun koin yang ibaratnya dicuikan retail tapi suatu saat nanti bukan suatu saat nanti ya enggak lama lagi nih koin bakal di boom nih nah kalian bisa baca terus nah ini juga sama algo sini loh tuh tuh jatuh banget ya kan jadi ini masih dicuikin sama retail ya ataupun sama kita ya tri lah tri-tri-tri sama aja sebenernya nah cuman sih ini tab dailynya algo udah lumayan nah ini jatuhnya nah kalian bisa baca-baca lihat nih nah ini jatuh harga jatuhnya 0,28 ini naiknya dan ini harga sekarang jadi udah naik 0,08 ya kalian bisa cek aja ya guys ya nah ini buat kalian nih tuh nah ini DGB nih DGB nih ini pas waktu dicuikin retail harga sih gini jadi retail masih belum masuk nah sampai bulan berapa nih Ndong lupa nih nah ini ini kan Agustus Juli nah Juni ini Mei sama Juni si DGB masih cuekin nah Juni dia si DGB eh Juli ya Juli langsung naik untuk koin DGB nah Agustus langsung naik juga ya kan nah nih DGB nah tuh ini harga jatuhnya harga ini harga pom-poman DGB pas bulan eh ini pun bulan hari apa gitu ya lupa nih nih pokoknya masih ini udah masuk bulan Agustus guys yang ini masuk bulan Mei nah ini kan harga cuekan retail jadi harga ini dicuek retail nah ketika masuk bulan Agustus si DGB dipompom sampai 0,016 ya dari harga sih ini dan sekarang harganya 0,013 ya tuh 11 Agustus sekarang udah tanggal 12 nah kalian juga bisa cek di RSR juga nih nah tuh jadi ini adalah tempran bulanan kalau kalian mau cek-cek ataupun lihat di market gimana cara cara apa untuk bisa tahu ciri-ciri koin ataupun token yang namanya pengen dipump sama wealth itu seperti apa nah nih kalian bisa juga nih jadi ciri-cirinya kalian pakai MA atau MA terserah kalian ya pokoknya kalian gak pakai MA200 MA100 kalau nggak MA50 pokoknya terserah kalian kalau kalian mau ikutin kripto itu juga nggak apa-apa nih nih kalian bisa cek aja nih ya mau MA ataupun MA itu boleh-boleh aja terserah kalian nah ini garis MA yang dicuek-in retail seperti kayak gini guys nah ini kayak token spell token spell waktu itu pernah ngebahas ya kan nah kayak token spell kalian cuek dia naik nah ini naik kan tuh nih nih ini juga baru dibahas nih STMX nih ini harga retail terus masuk ke sini lihat di PUM nih di PUM sama Wells ya ini yang nge-sort dari sini enak banget nih sumpah nah jadi sini kalian harus bisa baca juga nah ini kemarin malam ndok hit and run dari ANKR angker nah 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 kalian baca-baca bisa lah nih jadi eh ada kayak kayak misalkan HNT nih ini harga masih dicuekin retail nih guys ini koin-koin web3 ini daily nah ini ini ma100 ini ke endo ganti ma50 nah ini ma50 warna biru 100-nya ungu 200-nya kuning ya jadi ini ini masih ibaratnya kayak apa masih dicuekin retail ya masih dicuekin retail kalau kita lihat dari bulanannya nah begini masih merah ini nanti nih HNT juga lama-lama di PUM nih lihat Ae ini kan waktu itu dia turun disampai enam dollar ya nah originalnya kita lihat nah enam dollar nah enam dollar ini harga cuek Hai nah langsung naik dia turun lagi naik lagi sampai sekarang ke 8 dollar ya untuk HNT nah clay juga sama nih clay nih ini harga timeframe dailynya nah harga cuek retailnya di sini nah terus langsung naik dia ke 0, segini nah nah sekarang dia lagi nah apa hijau juga nah kriptondo nggak tahu nih ini bakal dipump sama wesnya kapan tapi yang pasti jelas ini adalah harga udah yang namanya bener-bener jenuh turun udah untuk pengen naikin sebenarnya sih untuk clay makanya kemarin kriptondo kasih apa kasih momen di Twitter kalau nggak Instagram ya sekarang cuman Instagramnya udah ini guys tuh udah apa udah kehapus dikarangan 24 jam doang cuman kalau di Twitter enggak 24 jam nih mau berapa bulan berapa tahun juga masih tetap ada namanya itu untuk kasih tahu tentang ini clay ini momen banget nih guys akan dipump bentar lagi tapi balik lagi nggak tahu kapannya yang penting intinya sabar aja kalau misalkan sabar yang penting apa bisa dipump kayak kemarin aja ANKR terus si STMX gimana tuh lihat kan ANKR terus STMX tuh udah pum tapi cuma diturunin lagi ya kan seperti itulah cara-caranya welsh bermain ataupun bandar bermain ya guys bandar-bendar ini bandar-bandar terbesar makanya kalian harus apa ya manfaatkan momen untuk trading kalian itu seperti apa harus pakai plan strateginya juga ntar akan Ndo bahas juga di konten teori mungkin akan Ndo masukin plan-plan strateginya gimana ya guys ya jadi itu aja sih yang bisa Ndo sampaikan dari ini ini adalah ciri-ciri token ataupun koin yang gampang bisa kalian tebak gimana bandar masuk nih apa untuk masuk itu dari grafiknya dari segi apa kalian bisa tahu tapi balik lagi guys kita harus beli dengan uang secukupnya ya kan terus kalian harus bisa sabar terus kalau misalkan emang udah dipump tinggi langsung jual jangan di hold-hold lagi lebih baik cari profit daripada hold guys ya oke itu aja yang bisa Ndo sampaikan thank you untuk semuanya sekian terima kasih bye bye love you and Ndo